Hai jumpa lagi dengan saya kaprindo service hari ini di depan saya ini ada sebuah headphone yang sudah saya prodoli nah ini ceritanya tuh speaker earphone nya ini sudah enggak 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 denger nggak bisa didengarkan alias mati nah ini tak cek saya mengecek speakernya ini masih hidup atau enggak makanya tak bongkar tervidah dulu ini sudah tak cek dan ternyata teman-teman enggak ada masalah di bagian speakernya dan saya mengecek dari kabelnya yang ini untuk mikrofon dan ini untuk earphone atau untuk speakernya ini enggak ada atau putus nah ini antara putus di sambungan sini dan di sambungan ujung sini ternyata setelah saya cek sambungan ujung sini itu tidak bermasalah berarti bisa jadi dari ujung di sebelah sini apakah benar Oke langsung aja kita potong enggak usah ragu-ragu kita potong seperti ini kita potong dan kita kupas kita kupas kabelnya kita pastikan apakah memang benar nah ini kabelnya ada ada tiga mobilnya ada tiga warna kuning warna kuning biru ungu apa-apa ini apa hijau hijau ini mau tak bakar dulu pakai korea api ccs untuk mengelupaskan ini emelnya ini pelabis kuningannya ini nanti oke coba tak multi tester apakah benar putusnya dibagian sini atau dibagian ujung sini oke tetap station di kabin desa oke teman-teman kita lanjutkan nah ini sudah tak kupas udah tak krok-krok juga saatnya kita uji coba kita cek menggunakan multi tester ini warna emas disini kita cari warna emas ini karena kita tak bongkar bisa terdengar menyambung oke emas menyambung warna emas warna hijau warna hijau juga menyambung dan kemudian warna biru oh kurang pas ah menyambung juga bunyi mati berarti kerusakan pada pangkal jack 3,5 nya ini dan akan saya ganti ini akan tak bedel nanti kita lanjutkan lagi tak bedel dulu ini karena agak lama mau tak belah-belah dulu nanti kalau udah keluar isinya tak kasih tahu oke teman-teman nah ini dia cek 3,5 nya sudah tak perotol dan kita akan sambung oke yang tak kasih tahu yang sebelah sini ini untuk kutub negatif kutub speaker RL nya sebelah sini sebelah sini bolak-balik enggak masalah oke mau tak solder dulu oke teman-teman ini dia sudah tak sambung kabelnya jadi yang negatifnya yang warna emas kemudian RL nya bolak-balik warna hijau atau biru enggak masalah ini kita tinggal isolasi seperti ini dan kita isolasi bakar set kita masukkan kita masukkan isolasi bakar set susah enggak pas pas ini teman-teman congel-conggel dulu lah selesai sudah nah lumayan rapi nah tapi panjangnya agak panjang yang mic ketimbang yang airponenya ini tak pasang dulu karena ini gak ada yang bermasalah nanti kita uji coba mikrofon headset tersebut oke tunggu sebentar oke teman-teman sekalian kita akan uji coba ini sudah tak colokin ini tinggal tak play nanti oke airponenya tak taruh di mikrofon kamera saya untuk yang untuk ngerekam ini oke tak apply tak balik ya seperti itulah hasil reparasi kita kali ini ini reparasi headset atau airponen ini hanya mengganti enggak mengganti sih hanya menyambung kabel seperti ini dan alhasil airponen pun bisa bunyi kembali nah mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua bila ada yang ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar nah mungkin cukup sekian video kali ini jangan lupa klik like subscribe video saya berikan komentar-komentar anda sebabnya membantu saya dalam pengerjaan video-video selanjutnya terima kasih banyak wassalam mantap